alright welcome back again dengan RadityaTriutama in here aduh udah lama banget ngebikin video nih ya seringnya live streaming karena memang lagi lagi hmmm apa ya ini kan ada waktu juga oke nah disini gue pengen cari tutorial gimana caranya menampilkan fps dari sebuah eh bukan namanya dari sebuah menampilkan fps ke dalam game kan jadi kalo misalkan kalian tau fps 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 ya frame rate per second ya caranya nampilin fps di game kan siapa tau kan kalo misalkan kalian pengen ngecek ngecek ini fps fps gue dapet berapa sih ini fps gue dapet berapa gitu kan oke sekarang gue langsung coba praktekin aja menggunakan Nvidia menggunakan dari gamenya langsung atau menggunakan after msi after banner yang belum gabung jangan lupa buat subscribe dan share kita akan menuju ke desktop oke sekarang kita udah dapet ke desktop dan sekarang ini di desktopnya ya oke di desktop ini gue pengen coba buat pake msi dulu oke untuk after msi afterbarners pertama-tama msi afterbarners oke nah disini karena paling umumnya orang-orang memakai ini dan kalian juga pasti sering ngeliatnya tapi kalo misalkan kalian mungkin udah tau cara nampilin fps gimana cara dapet fps gimana kalian skip aja video ini tapi kalo misalkan kalian penasaran kalian juga pengen liat game lu berapa sih fpsnya bisa terpantangin terus jangan lupa buat subscribe like dan share oke disini itu gue udah download pertama-tama kalo misalkan belum di install kalian download dulu ya downloadnya itu ada msi afterbarnersetup banner setup disini kalau misalkan kalian belum punya atau mungkin ini pasti udah umum sih kalau misalkan kalian buat ngecek fps gitu kan tapi kalau misalkan kalian belum punya kalian download aja link ada deskripsi di bawah nanti aku taruh deh download aja nah disini kalian lanjut saya setuju dan lanjut disini ada dua nih kalian centang rifanya thunder karena ini untuk menampilkan nanti jadi jangan sampai ini nggak ada centang oke kalau misalkan udah udah semua nanti akan ada install nanti akan seperti ini kita buka aja langsung oke oke disini ini tampilannya juga udah baru ya msi gitu kan hebat kan nah terus disini kalian udah ngeklik ada disini udah udah terdeteksi Nvidia GeForce GTX 1050 yang aku pakai gitu kan ya ini apa nih versi driver GPU nya 466 oke disini ada langsung ada tombol setting setting yang kayak giri gini petunjuk kalian klik disini terus kalian klik monitoring oke disini monitoring nah terus kan mau pakai apa nih ya kan untuk menampilkan frame rate ini fps oke disini kalian klik aja disini pasti banyak banget banyak banget sesuatu banyak banget pilihannya ya kan kalau misalkan kita semuanya centang agak rame juga desktopnya oke disini yang terpenting aja oke kalau misalkan disini temperatur GPU aku nggak usah pemakaian GPU juga nggak usah karena kita lihat untuk fps nya disini banyak banget kalian pilih yang fps frame rate oke kalian klik frame rate nya ini kan dicentang nih kan nih ini kan masih centang hitam nih nah kalian harus centang ini terus disini properti pada usd kalian kalau tampil di menuju ke bawah tampilkan daya dalam layar display nah ini kan nggak ada nih bukan ini kan pada pada OSD nih kalau misal ini di klik lagi hilang nah ini untuk frame rate oke frame rate minimal average frame rate ini aku ingin aja terus apa lagi yang aku pengen taruh ya frame rate time aku nggak usah biasanya aku pemakaian pemakaian memory RAM usage oke disini RAM nya kata centang kita langsung kan tabelkan pada usd disini centang nih oke kalian bisa berbentuk text grab text grab tapi text aja juga udah bagus terus pemakaian memory nya RAM ya memory disini ah memory kan RAM kan nih penyimpanan bukan storage kan disini kalian ketentang lagi terus pada usd oke disini kalian bisa bisa atur kalau misalkan udah nah kalian klik apply oke nah dan oke nanti di bawah pojok kanan bawah tuh kan di sekarang tuh cuaca Bandung hujan ringan disini ada Riva Runner Statistik oke disini kita minimize aja terus kita langsung menuju ke gamenya disini game yang lagi Hapan yang tuh Valorant jadi gua akan ngebuka iya dong Valorant dong ya sob gua udah jet gini loh tapi gua bukan duel sih sofa main oke kita langsung nunggu sampai Valorant nya kembali kita udah masuk ke dalam home game lobby game nya disini gua dapat 240 fps nya dan ini 275 fps gitu kan pojok kiri udah ada fps nya ya kan RAM nya berapa memory yang gua pakai sekarang gitu kan memori apa ya pemakaian disini ga ada yang yang ga ada yang on juga ya oke disini kita play kita aku kena berapa 200 dan ini akan tetap berjalan seiring berjalan nya game oke disini ini udah ada kita play ya ini pakai ID yang mana sih silanggaran kompenya nge silver 2 eh not bad lah disini kita coba custom game ya praktis terus kita syuting tes setelah main ini aku pakai my msi disini aku pakai msi afterbunner dapatnya kena berapa fps kalau misalnya untuk main Valorant karena ini game lagi happening banget sih gua udah main setahun sih setahun yang lalu gua main oke kita udah dapat menunya disini aku dapat 142 fps 146 nanti dia seiring berjalan nya waktu dia akan berjalan tuh down nya sampai 86 fps 90 dan atas nya naik padahal disini grafiknya aku udah low 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 off off karena sebelum upgrade aku mainnya low sih sebelum upgrade VGA jadi aku mainnya low jadi ya kebiasaan low sih oke disini coba kita tembak tembak tembakan oke 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 tampaknya butuh sekali oke disini aku dapat 126 fps oke 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 aku gak terlalu menikmati sih oke 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 kalian ini kan ada 60 fps nih kalian bisa gedein fps nya on screen display nah ini kan gede nih nah ini gede gede kan tuh 60 nya kita balik lagi nah tuh gede kan gila udah gila bos terus kalian aja satu screen gitu kan kalian nggak bisa lihat apa-apa kalau bisa ada musuh nge-freak oke oke sekarang kita coba pakai Nvidia nih Nvidia nih ya di sini kita pakai Nvidia karena aku pakai nvidia sorry banget kalau misalkan kalian mungkin nggak pakai Nvidia bisa di-skip sekarang pakenya MSI Afterburner kalau misalkan yang AMD enggak ada ya tapi enggak tahu sih fitur AMD ada apa enggak kalau Nvidia di sini kita dapat GeForce Experience kita buka aja GeForce Experience nya disini udah tampilan GeForce Experience kalian tinggal klik aja yang gambar setting sudah gitu kalian langsung ke menuju ke setting in-game overlay sudah begitu kalian pakai hood layout di sini performance kita klik fps oke di sini fps ada basic udah latency ini ya kalau misalkan fps yang ditampilinnya cuman ini aja apa mana tadi hilang boy kalau fps performance yang fps cuma ditampilinnya angka doang oke kita coba ya ini kan ini kan off kita performance lagi nah disini pojok kanan atas pojok kanan kanan pojok bawah kiri aku atas kiri biasanya kalau misalkan fps ini udah kita back oke kita dan ini exit oke kita lanjut ke Valorant pojok kanan atas udah ada tuh 129 130 itu fps nya dari GeForce Experience Oke kalau misalkan kalian settingan ini kan tuh pojok kanan itu setiap aku berubah ya ganti fps 80 lah mainnya kalau misalkan banyak banyak banget objek gitu ya dapet 90-100 juga udah bagus kalau misalkan dapet objek ya namanya juga bisik kentang gitu kan nah terus disini ating M lagi hood layout lagi disini kan performance nah ini basic basicnya adalah tensi gitu kan kalau advance ini advance tuh semua nih kita back done exit terus minimize nah kalau misalkan kita game in game lihat deh performance ini banyak banget tuh 99 fps aku dapet 99% fps fps 85 91 terus CPU utilization GPU clocknya ini kalau misalkan settingan pada GeForce Experience nya adalah basic advanced tapi kalau misalkan kalian mau ini pasti bakal nutupin game kalian fps saja itu juga bagus kan ya oke karena aku enggak pakai untuk setiap aku selalu main game selalu memakai fps karena aku enggak pakai dari Nvidia jadi aku pakai dari gamenya langsung di videonya kita exit oke enggak berat nah jadi gamenya langsung oke nah dari gamenya langsung kita klik Escape terus ke video terus ke status ini ada klien fps pake text only kalau grab atau showbot tuh kedua-duanya jadi kalau misalkan kita skip nah pojok kanan ada klien fps nya tuh naik-naik terus kalau misalkan di pojok kirinya itu ada fps oke kalau misalkan main disini langsung dari valorannya settingan valoran jadi aku enggak usah perlu buka ms5 afterburner nggak perlu buka lagi Nvidia GeForce Experience oke sini udah disediain semua semua valoran kalau misalkan main valoran aku enggak tahu kalau misalkan game lain gitu ya aku biasanya suka text only terus aku coba aku biasanya itu paket loss oke terus idle time enggak CPU gametime CPU air height time total frame rate time kok oke nah kalau misalkan buka total frame rate itu berapa ms tuh semua paket loss aku suka nampilin tiga-tiganya ini oke oke ya walaupun juga lancar-lancar aja mainnya sih tapi aku juga suka pakai aku tapi aku lebih suka pakai settingan dari valoran oke jadi kalian bisa otak-atik lah tuh kalian bisa pilihkan mau yang mana nah yang kalian suka video tadi adalah setting dari fps cara buat gua ngeliat fps kayak gitu caranya nah jadi tapi kalau misalkan selama aku main valoran aku selalu sukanya pakai settingan di valoran tapi kalau misalkan kalian suka enaknya mana kan kalau misalkan ms5 afterburner oke terus Nvidia GeForce experience juga oke tapi ya at least semoga video ini bisa mengebantu buat kalian yang bingung gitu kan aduh fps gua dapet berapa sih fps dapet berapa sih gitu bingung kan tapi pada umumnya orang-orang udah pada tahu apalagi yang expert kalau misalkan mereka untuk ngecek fps seperti itu kurang lebihnya ya oke sampai ketemu lagi lain kesempatan jangan lupa buat subscribe, like, dan share kita akan ketemu lagi di video selanjutnya stay safe, see you next time, peace out